Intro Aparat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menangkap dua mucikari prostitusi online yang beroperasi di wilayah NTT. Modus dengan menggunakan aplikasi media sosial ini untuk menggait lelaki hidung pelang. Dua orang mucikari berinisial AB 22 tahun dan DD 40 tahun yang terlibat dalam bisnis prostitusi online. Diamankan oleh Aparatur Kepolisian Pol dan Nusa Tenggara Timur. Kedua orang tersangka ini ditangkap di sebuah hotel di kota Kupang saat menjual dua anak baru gede atau ABK. Berinisial HN yang berusia 18 tahun dan MWH usia 22 tahun. Selain HN dan MWH terdapat tiga korban lainnya yakni IML 22 tahun, MB 21 tahun dan NP 20 tahun yang dicual tersangka. Keduanya telah beroperasi selama dua tahun di wilayah kota Kupang dan telah melakukan enam kali transaksi dengan modus menggunakan aplikasi MeChat untuk menggait lelaki hidung pelang dengan memakai foto profil perempuan cantik. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar 3,8 juta rupiah. HP tersangka pakaian dalam korban dan alat kontrasepsi. Kanit 1 Subdit 4 Renakta Dirkrimum Polda NTT AKP Tatang Panjaitan mengatakan AB merekrut dua ABG itu kemudian menawarkan jasa korban kepada pria hidung pelang dengan harga yang bervariasi. Sedangkan Dede bertugas mengantar ABG ke hotel yang telah ditentukan. Setiap kali transaksi, Mucikari mendapat bagian sebesar 100 ribu rupiah. Untuk yang permasalahan ini, kita mendapatkan informasi bahwa tersangka sedang mengadakan daripada kegiatan prostitusi ini. Jadi ada konsumen dari daerah Tambua sana yang memesan kepada tersangka. Kemudian oleh tersangka ini dia menghubunginlah ke anak-anaknya. Dalam hari ini ada korbannya, ada 4 orang yang kita ambil keterangan. Itu HN, 15 tahun, MWH, 22 tahun, IML, 22 tahun, MB, 21 tahun, dan NP, 20 tahun. Jadi 5. Jadi dia menghubungi anak-anaknya untuk berangkat ke Tambua dengan dibantu oleh si AB tadi. Dengan kendaraan. Sewa kendaraan di sini, berangkat ke Tambua. Dari sana, kemudian menemui konsumennya. Konsumennya dengan ketentuan apabila pembayarannya ada 500 ribu untuk satu konsumen, maka yang bersangkutan tersangka mendapatkan 100 ribu fee-nya. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 296 KUHP, Junto pasal 506 KUHP atau pasal 27 ayat 1 Junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang IT dengan ancaman hukuman paling tinggi selama 6 tahun. Dari Kupang, Eman Suni, Tim Anews melaporkan.